Halo teman-teman kelas 4 Ketemu lagi dengan Caca dan juga Kiko Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang sumber energi Teman-teman, jadi Kiko berharap setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman dapat mendaftarkan manfaat sumber energi matahari, air, dan angin Kemudian teman-teman dapat menjelaskan manfaat sumber energi matahari, air, dan juga angin Teman-teman, masih ingat bukan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Tentunya energi ini dihasilkan oleh sumber energi Ayo teman-teman, masih ingat tidak? Apa saja sumber energi yang akan kita pelajari? Kira-kira apa ya, Caca? Hmm, tentu yang pertama adalah sumber energi terbesar yang ada di muka bumi, yaitu matahari Kemudian ada air Dan selanjutnya ada angin Ya ampun, siapa yang menyalakan air ini? Jika tidak digunakan seharusnya dimatikan saja Tunggu Kiko, tadi Caca yang menyalakan air, tadi Caca keluar sebentar dari kamar mandi Caca, jika kamu ingin menyalakan air, jangan lupa dilihat Nanti kamu membuang-buang air kalau seperti ini Maafkan, Caca, Kiko Teman-teman, perhatikan baik-baik ya Ingat, jika sudah menggunakan air, jangan lupa dimatikan lagi Ini adalah salah satu cara untuk kita menghemat energi Kamu tahu tidak, Caca, bahwa air ini adalah salah satu sumber energi Dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia Wah, seperti itu ya, Kiko Kira-kira manfaatnya apa-apa saja ya Dari sumber energi yang akan kita pelajari Yuk kita sama-sama lihat Teman-teman, perhatikan baik-baik ya Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari Bahwa matahari itu adalah sumber energi panas dan cahaya Teman-teman, jadi disini dibagi menjadi dua Manfaat untuk energi matahari bagi manusia Dan juga bagi tumbuhan dan hewan Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari bagi manusia Yang pertama Matahari pagi itu dimanfaatkan oleh manusia untuk berolahraga Karena panas matahari pagi mengandung vitamin D yang sehat untuk tulang kita Selanjutnya, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi Kemudian, panas matahari juga digunakan untuk mengeringkan pakaian Selanjutnya, cahaya matahari digunakan untuk menerangi permukaan bumi Sehingga manusia dapat beraktifitas di bagi hari Siang hari dan juga ke sore hari Kemudian, teman-teman, cahaya matahari itu digunakan sebagai sumber energi listrik Selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat energi matahari bagi hewan dan tumbuhan Bagi hewan, panas matahari digunakan untuk menghangatkan tubuh dan cahaya matahari untuk beraktifitas Kemudian, cahaya matahari bagi tumbuhan membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman Selanjutnya, manfaat energi air Teman-teman, jadi air itu digunakan oleh manusia untuk mandi, mencuci pakaian, dan peralatan seperti piring, gelas, dan lain-lain Selanjutnya, air juga dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah Kemudian, air juga digunakan sebagai sumber energi listrik yang nanti akan dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air Selanjutnya, manfaat energi angin Yang pertama, manfaatnya digunakan untuk menggerakkan kapal layar Kemudian, angin juga sebagai sumber energi listrik untuk menggerakkan generator pada kincir angin Nah, teman-teman, semuanya sudah tahu ya bahwa sumber energi matahari, air, dan angin itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia Nah, teman-teman, jadi jangan lupa ya Kira-kira selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, apakah sumber energi ini dapat dimanfaatkan menjadi suatu energi yang baru lagi? Wah, kira-kira bagaimana ya, Caca? Kalau begitu, jangan lupa menonton video pemanfaatan sumber energi Wah, Caca jadi tidak sabar untuk melihat pemanfaatan sumber energi Teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya